Hai hei ada naik nih ada yang merah nih plus 16 Usman tapi tanpa kill kali ini teman-teman kita akan bahas sedikit tentang tips ya aku akan memberikan tips tentang bagaimana caranya push rank di awal season teman-teman caranya push rank di awal season seminggu kalian bisa naik ke diamond atau mungkin malah bisa naik ke Master teman-teman jadi tips tips ini bisa kalian praktekkan ya tapi tergantung dari kepribadian kalian sendiri tipe permainan kalian seperti apa mungkin tiap orang itu beda-beda gameplaynya ada yang barbar ada yang ngendok-ngendok dan ada yang semi-ngendok ada semi-barbar dan ada yang mix keduanya ya tergantung kebutuhan kalian dan game style kalian ya jadi disini kita akan bahas persatu-persatu bagaimana caranya agar mudah naik ke diamond lah minimal dalam satu minggu aku ini satu minggu pas ya ini satu minggu sejak reset season aku sudah naik ke Master teman-teman Alhamdulillah ya walaupun nggak berusaha sendiri ya ada gendong juga dari teman-temanku semua aku mainnya bareng sama teman-temanku semua ya nggak main solo-solo aku jarang main solo pernah main solo sih 1-2 kali di ranked juga tapi lebih banyak aku mainnya squad teman-teman sama sekalian juga aku pernah mabar juga sama kalian tentu saja aku juga nge-pushnya juga sama-sama kalian dengan viewer ya di live streaming juga pakai akun ini juga aku tapi hanya sampai diamond 2 atau diamond 3 ya ya habis diamond 3 kayaknya aku nggak nge-push sama kalian aku nge-pushnya sama teman-temanku oke let's see ya jadi yang pertama di yang akan kita bahas yang untuk tips untuk naik mudah naik ke diamond atau Master adalah kita tentukan dulu karakter style kita gameplay bermain kita mau barbar ngendok atau semi ngendok atau semi barbar kalau kalian tipenya adalah player yang ngendok nge-dok 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 nanti kita bisa memilih karakternya harus menyesuaikan juga teman-teman disini aku contohkan aku pakai karakter Andrew ya aku pakai Andrew dia sudah level maksimal 6 terus skill keduanya aku berikan Kelly kenapa Kelly untuk eh jika aku bermain di zona teman-teman aku bermain berlari dengan zona maka aku butuh kecepatan berlari yang cukup baik ya untuk menghindari zona dan mengikuti zona ini jika kalian bermain sebagai player yang berlari di belakang zona mana ataupun player yang bermain di luar zona aman ya teman-teman late game eh eh ya ngendok lah ngendok semi ngendok lah terus skill yang ketiga ini belum maksimal ya ini skillnya fort fort untuk mencegah zona kerusakan atau mencegah damage di zona ini teman-teman ini bisa kalian aplikasikan ini bisa diganti juga dengan skillnya Maxim ya ini bisa kalian ganti dengan Maxim lalu ini kalian bisa isi dengan yang fort kenapa Maxim karena Maxim ini jika dia mengkonsumsi health ya apa apa mengkonsumsi medkit dia akan cepat jadi nggak begitu sakit kalau di zona yang terutama zona ketiga ya kalau zona keempat dan zona terakhir tidak akan mungkin ya ini skill ini tidak ini tidak berguna Maxim ini pasti akan lebih sakit ini juga nggak akan berguna jadi kalian kombinasikan aja antara ini dengan Kelly fort dengan Kelly ataupun Kelly dengan Maxim ya seperti itu karena ini tempatku belum begitu maksimal ya anunya apa eh fortnya jadi kita akan kombinasikan dengan Maxim aja oke itu untuk karakter eh player nya teman-teman karakter yang akan kalian pakai untuk nge-push ya bisa kalian sesuaikan sendiri jadi jika kalian punya bukan Andrew ya bukan Andrew tapi karakter cewek mungkin Paloma atau ataupun karakter lain yang sudah ini maksimal dan usahakan ini semua sudah unlock semua ya skill karakternya ini sudah unlock semua usahakan tiga nih skillnya tiga tapi kalau masih dua juga nggak papa ini 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 belum di unlock misal kalian nabung aja dulu goal nabung cari duit cari goal yang banyak jangan dibelanjakan di diamond royal ada di goal royal ya teman-teman karena goal royal ini kadang menjebak teman-teman goal royal ini menjebak kita untuk menghabiskan goal kita hanya untuk mengejar hadiah utama ini dengan begitu kita akan lupa kalau kita juga harus meng-upgrade karakter kita teman-teman terutama skill yang ini kan upgrade nya harus dengan goal ya ini ya kalau kalian seorang Sultan ya enggak masalah sih tapi kalau sebagai aku player yang gratisan jarang top up diamond ya mengumpulkan goal itu sangat-sangat bermanfaat teman-teman hmm oke terus selanjutnya adalah apa ya ini lotot lotot yang harus kalian bawa ini juga menyesuaikan gameplay kalian ya teman-teman ini juga menyesuaikan gameplay kalian apakah kalian berdok-dok-dok barbar atau semi-barbar semi-endok atau apapun itu namanya bisa dilihat ini dari kiri yang ini dari bonfire ke kanan dari mulai bonfire summon airdrop resupply map terus bounty token terus ini yang scanner ini menandakan seberapa level barbar kalian teman-teman dari kiri ini semakin rendah level barbar barbar kalian dari kiri bisa dibilang ini adalah untuk tipe-tipe player yang ngendok nah super ngendok player super ngendok biasanya akan membawa bonfire kenapa bonfire karena jika kalian terutama untuk bermain squad jika kalian nge-push dengan teman-teman empat orang bermain squad dan memutuskan kita akan nge-push hari ini dan kita akan menjadi player ngendok aku sarankan kalian berempat membawa semuanya membawa ini bonfire lalu untuk penerapannya pengaplikasiannya ini bisa dipakai untuk estafet bonfire teman-teman kalian empat orang membawa bonfire semua membawa bonfire semua terus kalian berjalan dengan zona artinya kalian masuk ke yuna aman itu seiring dengan berjalannya yuna gitu mengikuti zona yang berjalan yuna apa yang sakit itu kalian bisa gunakan estafet ini estafet itu artinya kan player satu menggunakan bonfire player dua nunggu dulu terus habis itu yang itu habis player dua ngisi pakai phone by bonfire lagi terus yang player ketiga nyambung gitu loh menyambung bonfire teman-teman estafet itu menyambung menyambung-nyambung empat orang itu menyambung menggunakan bonfire semua nah seperti itu contohnya seperti itu terus kita bisa gunakan juga untuk player semi ngendok ya kalian bisa membawa airdrop tapi ini sangat berisiko teman-teman terutama jika kalian skillnya masih apa ya terutama jika kalian adalah player ngendok jati karena ini bisa ini bisa menguntungkan karena isi airdrop ini bisa sangat ini karena isi airdrop summon airdrop ini bisa berisi senjata yang senjata yang seperti di airdrop kuning itu misalnya geroza atau awm tapi juga kadang isinya cuma ampas teman-teman kadang cuma medkit terus kadang cuma tas level 3 sama panci kadang cuma m4a1 seperti itu jadi ini menurut saya ini sangat berjudi juga kalian menggunakan ini summon airdrop ini kurang begitu berguna untuk ku terus dia juga bisa mengundang musuh untuk menggerbek kalian teman-teman mengeras kalian karena dia akan mengeluarkan ini ya notif di peta bahwa ada orang yang sedang memanggil airdrop ya teman-teman jadi aku sarankan kalian untuk tidak menggunakan ini jika kalian memang ingin berniat ngendok teman-teman terus yang ke yang di tengah yang di tengah ini menandakan kalau kalian itu diantara tengah-tengah player ngendok atau player barbar jika kalian player ngendok kalian bisa buka map ini di awal terus kalian lihat di peta kira-kira menguntungkan nggak itu posisi apa peta itu ada di map ada di berap ada di lokasinya ada di mana di tengah di pinggir banget atau malah diturun di apa mapnya ada di map apa rusep resuple mapnya ada di tempat yang rame sekali misal di pick atau di clock tower atau di mail jadi kalian bisa skip nggak diambil aja atau jika kalian beruntung maka mapnya akan ada di daerah-daerah pinggir yang masih bisa kalian capek ya artinya ya bisa kalian ambil terus kalian bisa looting mapnya itu enak tapi aku sarankan jangan terlalu memaksa temen-temen semampu kalian saja jika memang kalian mampu untuk mengambil map ini dan musuhnya sepi bisa kalian ambil tapi kalau tidak mending kalian tinggalkan aja dan cari lootingan lain di map yang normal temen-temen oke terus yang terakhir yang keempat adalah bounty token ini bounty token jika kalian adalah player yang seneng barbar dan turun di tempat rame temen-temen karena bounty token ini kalian seperti kalian tahu hanya cair jika kalian mengkill musuh jika kalian ngendok sampai late game yuk ini bounty token nggak akan cair terus ya itu seperti itu kendalanya adalah bounty token ini harus diambil ketika kalian sudah mengkill musuh jadi ini sangat tidak cocok untuk player yang ngendok ya temen-temen terutama untuk player solo yang ngendok ini sangat tidak cocok lalu untuk yang terakhir ini adalah scanner temen-temen ini gambarnya belum ada tapi ini udah pernah aku coba pakai ini intinya adalah ini adalah scanner scanner ini mendeteksi jika ada musuh sedang mendekat ke arah kita ini dia akan mendekat mendeteksi ya ini bisa berguna untuk kalian tapi ini hanya bisa mendeteksi satu orang temen-temen nggak bisa mendeteksi satu squad utuh itu nggak bisa yang terdeteksi hanya satu orang dan kalian pasti akan kebingungan jika bermain squad dan mendeteksi satu orang kalian kira itu cuma satu tapi ternyata empat orang jadi ini agak menipu ya detektor ini jadi ini sebaiknya nggak digunakan temen-temen oke itu adalah untuk persiapan untuk ya ini yang dibawah ini belum kita bahas untuk yang dibawah ini sebaiknya aku sarankan kalau kalian punya kalian pakai scanner aja temen-temen karena scanner ini bisa untuk menghitung berapa orang yang masih ada di pesawat dan rame nggak sesuatu-suatu tempat spot kita untuk turun ya temen-temen ini sangat berguna terus kalian terus jika jiwa looting kalian tinggi kalian bisa menggunakan ini lag pocket untuk menambah slot apa ya slot tas ya biar lebih agak lebih lebar apa lebih lebih longgar dan akan membawa banyak lootingan temen-temen terus yang ini ke sepertinya nggak begitu berguna ini nggak berguna ya dua ini nggak usah digubris nggak usah dipakai yang intinya hanya yang terpakai adalah ini temen-temen lag pocket ataupun scanner temen-temen oke seperti itu kalau kalian nggak punya scanner kalian bisa redim di sini temen-temen kalian bisa beli dengan gratis di sini di store redim FF token kalian punya FF token berapa kalian bisa beli di sini temen-temen murah temen-temen cuma 13 dan 15 eh 15 atau berapa ya ya ini 15 scanner ini cuma 10 harganya ya kalian beli sendiri untuk seminggu gratis temen-temen kalian bisa beli di sini ya oke gampang ya paham ya terus untuk prakteknya sendiri kita akan coba lihat tips yang pertama saat akan turun temen-temen oke langsung kita gas kan ke medan pertempuran temen-temen nah bisa kita lihat di sini kita udah ada di medan pertempuran ada di map bermuda kali ini temen-temen dan kita bisa lihat kita lihat pesawat mengarah dari Rine menuju ke mil ya temen-temen ini bisa kalian lihat kita bisa lihat tipsnya adalah seperti ini kalian biasakan untuk melihat ekor pesawat temen-temen kalian lihat di bagian sebelah mana sisi mana player-player itu kebanyakan turun temen-temen dan di sini adalah kebanyakan mereka turun di sisi kanan pesawat atau sebelah pik ya rah pik dan factory sementara di sebelah kiri pesawat cukup sepi ya temen-temen cukup sepi dan di kabin masih ada 7 di mil sepertinya sepi dan mungkin jika kalian ngendok kalian bisa turun coba ke capton kita cari tempat yang paling jauh dari arah pesawat temen-temen untuk player ngendok ya ini untuk ngendok ngendoker ya ini sangat cocok kita cari spot yang paling jauh dari rute pesawat dan lootingannya juga cukup tersedia cukup banyak dan kenapa kita ambil ke capton bukan ke arah sipiat ya karena mengingat di bermuda ini ada yang namanya peluncur ya peluncur itu bisa bisa untuk digunakan untuk teleport ya teleport dengan cepat jadi kita tidak lagi menjamin kalau di suatu tempat itu sepi ini karena jauh dari rute pesawat karena mereka bisa menggunakan peluncur namanya tapi karena di sisi kanan peta ini di arah capton ini tidak ada peluncur ya temen-temen jadi ini aku pikir ini relatif aman dari orang-orang yang tiba-tiba sudah sampai ke sini temen-temen dengan menggunakan peluncur oke kita akan looting dulu kalau kalian player ngendok biasakan untuk meluting ini matkit cukup banyak temen-temen agar cukup untuk persediaan dan jangan lupa untuk menggunakan ini ya temen-temen scanner met scanner peta ya temen-temen untuk menentukan posisi yuna aman berikutnya ini sangat penting untuk player yang ngendok untuk menentukan dimana posisi kalian selanjutnya temen-temen dan ini tampaknya cukup jauh ya yunanya nanti jadi kita harus ini agak cepat looting disininya sebelum player lain datang kita harus sudah selesai looting disini temen-temen kalau bisa dan untuk senjata sendiri kalian bisa variasi sendiri temen-temen jangan fanatik dengan senjata tertentu temen-temen jika kalian enggak menemukan senjata yang kalian inginkan misal kalian adalah user aka adanya cuma scar ya dipakai aja scar nya atau jika kalian ini takut untuk rip aim agar enggak rip aim kalian bisa gunakan m4a1 yang recoil nya relatif lebih ini ya lebih rendah recoil nya dan bisa mengenai musuh lebih gampang temen-temen tapi kelemahan dari m4a1 sendiri adalah dia damage nya agak kecil ya jika dibandingkan dengan aka ataupun scar jadi bisa kalian variasikan sendiri gaya tembakan kalian kalau bisa adalah headshot temen-temen biar damage nya besar jangan lupa untuk meluting es kepal dan peralatan lain silencer terutama ada yang nanya bang gimana lebih bagusan muzzle atau silencer kalau kalian player yang senang ngendok-ngendok atau bersembunyi atau menembaknya ini agar enggak diketahui musuh kalian bisa pakai silencer teman-teman kalian bisa gunakan juga spot-spot yang ada graffiti emote ini kalian bisa gunakan ini terus kan nanti akan muncul lootingan yang bagus itu ini sangat berguna sekali temen-temen untuk lootingan ya kalian bisa gunakan kalian bisa hapalkan dimana sih letak dari graffiti emote ini ada dimana aja kalian bisa cari letak-letaknya dan kalian hapalkan disini aku dapat face level 4 ya sangat bagus sekali jam-jam untuk push rank ya temen-temen kalian bisa variasikan kalau bisa kalian nge-push nya dengan temen-temen kalian itu jika bermain sekuat adalah siang hari hindari nge-push di malam hari terutama malam yang larut temen-temen malam-malam yang larut biasanya player-player pro itu mereka latihan mereka latihan dan mereka aktif di malam hari jadi akan sedikit riskan jika bertemu dengan player-player yang GG temen-temen terus sekarang banyak juga yang sudah master player pro itu master terus menurunkan rank mereka ke yang lebih rendah misal ke diamond satu atau bahkan platinum hanya untuk latihan temen-temen jadi ya sepertinya harus hati-hati harus ekstra hati-hati terutama di malam hari hindari push rank di malam hari jika kalian bisa push rank nya di siang hari aja terutama hari minggu pagi itu enak sekali untuk nge-push karena banyak player yang ini ya masih baru yang baru nge-push rank ya player-player baru yang baru belajar main ff itu sangat banyak terutama bocah-bocah atau bocil bisa dikatakan seperti itu mereka nge-push nya di hari minggu saat liburan ya dan yang itu tadi waktu yang harus dihindari untuk push rank adalah malam hari terutama malam hari-hari libur temen-temen seperti malam minggu malam sabtu hindari untuk push rank kalian bisa untuk main yang lain dulu jika kalian memang untuk ini mencari poin ya temen-temen jika kalian cuma have fun aja ya gaskan aja hajar aja nggak papa nggak nggak usah apa malam ini malam apa ini nggak usah nggak usah hitungan terus jika kalian menggunakan double rank pakai aja itu kan itu kan disediakan untuk dipakai bukan untuk di ini ya bukan untuk di apa cuma dipajang aja kalau punya double rank dipakai dong double rank dipakai terus gunakan untuk main di kemenangan pertama hari ini temen-temen untuk yang misi hari ini misi harian yang pertama itu kalian bisa dapet plusnya bisa sampai 100 mungkin oke sepertinya itu aja videonya kalian terima kasih untuk menyimak tutorial yang nggak berguna ini mungkin bagi kalian yang berbar tutorial ini nggak akan berguna tapi untuk temen-temen yang lain bisa untuk menjadikan kalian motivasi untuk nge-push lebih semangat lagi dan semoga aku udah akan lebih cepet nyampe ke diamond dan mungkin juga master temen-temen oke aku amazing sampai jumpa temen-temen bye-bye kalian yang terbaik daaah oke aku amazing salam buyah temen-temen bye-bye bye guys